Itu bukannya diajarin ya Bu, oleh kuasa hukumnya ya? Kita saja kaget kan. Peggy kok tutur katanya, Pak Tony sama saya ajak ya, seperti itu. Nih, Peggy tutur katanya bagus juga ya, cuma kecepatan aja. Brebet. Kecepatan aja maksudnya, kalau ngomong kan cepet dia. Makanya kata Pak Tony itu, kita cuma cepet aja gitu. Padahal tutur katanya bagus. Memang mungkin karena dia bergaulnya dengan orang-orang yang lebih tua mungkin. Kalau dia tidak bekerja di Bandung pun, kalau tidak ada pekerjaan sebagai buru di bangunan, pasti minta kerjaan ke saya. Misalnya nge-chat dan dengan saya pun ngobrol gitu. Kalau misalnya Peggy lagi nge-chat atau misalnya bersihin rumput, karena memang dia apa aja mau. Bu, kalau misalnya nggak ada kerjaan, saya boleh nge-bersihin rumput? Ya boleh kalau Peggynya mau. Saya kan manginnya A, ya karena memang dia di Bandung, sebanyaknya di Bandung, di Sunda gitu. Jadi saya manginnya A, kalau misalnya mau ya ngobrol gitu. Itu kita ngobrol, makanya tutur katanya bagus. Makanya anak muda yang biasanya minta kerjaan ke ibu, bahkan mau cabut rumput, tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Makanya kan saya kaget banget. Dan saya juga karena merasa dia adalah bagian dari keluarga, saya merasa ikut sakit hati juga. Kalau anak yang tidak melakukan dan tutur katanya pun bagus, kenapa dituduh melakukan pembunuhan itu. Saya kecewa banget. Ada niat untuk minta, kan ada juga yang menyarankan, Bu. Ada beberapa orang yang disebut, keterangannya itu merugikan, Peggy. Misalnya kesaksian AF. Perlu tidak itu dipermasalahkan lagi, Bu. Kalau dari tim kami sih, udah gereget banget pengen melaporkan AF, karena dia sudah membuat lima terpidana pun itu menjadi ada berada di sana. Sebenarnya kan dari kesaksian yang lain, memang mereka itu benar-benar tidur bersama mereka dan tidak mengetahui kejadiannya. Kalau saya dengar dari masyarakat di situ, memang anak itu yang terpidana itu memang saat itu tidur di rumah Pak RT Pasren. Iya, dan tidak tahu kejadian itu. Mereka bangun itu dari salah satu saksi yang mengatakan saat mereka bangun pagi masih komplit gitu, yang tidur di situ tuh makanya... Jadi akan diapakan, Bu, AF ini betul-betul akan dilaporkan? Ya, kalau tim kami sih, gereget mau melaporkan AF. Mau melaporkan AF, karena telah memberi keterangan yang tidak benar. Ada juga sebetulnya satu orang yang rencananya ingin dihadirkan sebagai saksi ya di peradilan. Temannya Eki, Bu. Waktu itu, tapi akhirnya Liga Akbar. Liga Akbar. Betul. Tapi, nggak jadi hadir ya, Bu? Liga Akbar sebenarnya hadir, tapi setelah kita tanya beberapa pertanyaan, ternyata Liga Akbar itu tidak masuk di dalam peradilan, karena kita hanya mencari saksi alibi. Liga Akbar itu masuknya ke pokok perkara. Pokok perkara. Iya, jadi kita mau Liga Akbar itu akan di... Kalau misalnya kemarin peradilannya kalah, kita akan tetap berjuang di pokok perkara, dan Liga Akbar mungkin akan dihadirkan di dalam saksi pokok perkara. Seperti itu. Dan Liga Akbar akan di sana pada pokok perkara itu, dia akan mengatakan bahwa dia mencabut BAP yang terdahulu. Mungkin kan di depan hakim akan di... biar pencabutannya disahkan oleh majelis. Iya, iya. Karena Liga Akbar ini sosok yang cukup penting ya. Dia mengaku akhirnya pada saat 2016 itu, keterangannya itu tidak sesuai dengan faktanya. Karena dia diminta. Iya, karena dia diminta. Makanya dia akan disuruh melakukan pencabutan BAP-nya di depan majelis waktu itu. Kalau memang perkara ini berlanjut pada persidangan berikutnya, kalau peradilannya kemarin kalah. Tapi ternyata Allah. Bye. Tendak lain. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!